Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sobat petenak dimanapun anda berada kembali lagi ke channelnya petenak abang-abang kebetulan kali ini ayam saya ada yang sakit satu ekor tinggal satu ekor ya kebetulan matanya merem sebelah saya gak tau penyakitnya apa tapi biasanya kalau diawati dengan bawang merah dan kencur dari tujuh pengalaman enam pengalaman berhasil kebetulan ini hanya bawang merah gak ada kencurnya saya coba bawang merahnya aja langsung diobati karena memang penanganannya harus cepat jangan dilambat-lambat walaupun tidak ada dicoba saja ini ayamnya bisa coba coba lihat sebelahnya itu matanya meram terus agak bengkak ya saya kurang tahu penyakitnya apa kalau yang satunya lagi yang satunya lagi enggak 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 normal maksudnya normal dari segi penampakannya juga normal enggak ada gejala sakit hari pertama kita coba melakukan pengobatan dengan meleteskan atau mengusap-ngusap yang penting air masuk ke dalam matanya kita lihat reaksinya atau perkembangnya beberapa hari depan ini hari pertama selanjutnya saya akan video hari kedua dengan pengobatan yang sama hanya saja mungkin hari kedua ditambah kencur jadi ayam ini terlihat masih sehat ya ini yang kedua kalinya kalau yang pertama itu ngorok atau senot lolos kemudian yang ini ya saya kurang tahu ini penyakitnya apa tunggu video selanjutnya tongkrongin terus channelnya peternak kebaba lihat-lihat juga videonya yang lainnya di channel peternak kebaba mudah-mudahan pengalaman saya bisa memberikan beberapa solusi ala kadarnya karena saya peternak hanya dengan modal pengalaman saja tanpa keilmuan yang pasti kemudian saya upload di youtube nah sobat-sobat bisa lihat dari bulan ke bulan di listnya video peternak kebaba sampai jumpa besok hari kedua selamat menonton video peternak kebaba terima kasih alkoo alam lombola hari kedua ini matanya udah ada black black nya ya muncul kemudian nampak sedikit membuka tapi tidak terlalu besar mudah-mudahan bisa diobati penyakitnya sehingga matanya bisa terbuka lagi ini saya video siang sore hari seperti biasa ramuannya cuma kencur dan bawang merah kalau hari pertama cuman bawang merahnya aja karena kunyitnya nggak ada sekarang maksudnya kuncinya nggak ada kalau sekarang gajinya udah ada nah kita rendos dulu kemudian campur air panas juga air hangat ini adalah pengobatan versi pertenur abal-abal ya ditiru juga boleh cuman resikonya ditanggung masing-masing karena ini berdasarkan pengalaman jadi hampir 90% penyakit mata yang seperti tadi ini sembuh diobati dengan cuman dengan bawang merah dan kukencur coba perhatikan sobat-sobat agak mulai membuka sedikit tidak seperti hari pertama menutup agak kita putih juga kelopak matanya kita mulai obati diusahakan masuk ke matanya ya jangan lupa subscribe juga videonya maksudnya channelnya peternak abal-abal like apabila ada yang perlu ditanyakan silakan di kolom komentar tapi mohon maaf saya peternak dengan gaya saya sendiri tanpa kelimauan yang pasti jadi mohon maaf apabila ada yang tanya-tanya penyakit ini apa sih saya nggak tahu ya tiba-tiba ayam saya kok kayak gini gitu nah langsung saya obati menurut saya sih penanganan yang cepat itu bisa mengobati ayam dengan cepat pula apabila penanganannya lambat maka si ayam sembuhnya juga lambat itu berdasarkan pengalaman ya jadi sobat-sobat apabila ada penyakit yang kayak gini yang dimata atau apa harus penanganannya cepat ini cuman kebutuhan cuman satu jadi gimana Bang kalau misalkan ayamnya banyak-banyak ya satu-satu terpaksa gitu diobatinya saya nggak tahu itu cara simpelnya itu kalau beternak banyak seperti apa saya nggak tahu soalnya saya beternak sedikit ya sampai jumpa besok di hari yang ketiga salam satu hobi nah ini saudara-saudara sobat-sobat peternak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channelnya peternak abal-abal saling ketiga ini Alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan ya ramuannya tetap sama nah cuman media untuk merendosnya itu beda ya kebetulan si coyetnya itu udah bersih jadi nggak di dapur biasanya di masih masih belum dicuci ya ini menggunakan air hangat kemudian kita coba buat si ayam kita makin sehat dengan ramuannya versi peternak abal-abal ya sudah terlihat coba perhatikan perbedaan hari pertama dan hari ketiga sangat lumayan ya cukup signifikan gitu lumayan bisa membuka kelihatan ketika berkedipnya coba perhatikan ketika berkedip si ayam kelihatan kelihatan jadi kemungkinan besar si ayam ini akan sembuh dua hari kedepan akan normal kemungkinan dua hari lagi kita simak aja hari-hari berikutnya ya untuk ramuan ini si ayam ternyata bisa maksudnya si ayam doyan juga ya makan ramuannya coba perhatikan nah ketika si ayam ini makan ramuan yang sudah dibuatkan oleh saya sendiri mungkin ini karena setiap pemberian pakan dan air minum ada campuran bawang merah bawang merah sama kencur ya jadi Alhamdulillah si ayam doyan juga nah kebetulan disini musimnya musim hujan sobat jadi cuacanya agak dingin jadi sobat-sobat wajib memakai ramu campuran yang hangat-hangat seperti seperti kencur ataupun jahe jahe itu bagus ya Nah usahakan di sore hari dua kali lipat sobat-sobat bisa lihat di video videonya coba sih di tonton yang lainnya membuatkan jamu khusus untuk menangani obat penyakit-penyakit mata seperti ini hampir mirip ya sama-sama saja biasanya kalau saya itu kalau ada penyakit seperti ini saya stok probiotik dan kita masukkan diganti dengan bahwa dengan makinya dengan garam ya dengan garam di air minum dan dipakannya ini udah mulai agak membaik kalau yang pertama itu yang pertama itu agak bengkak banget kalau ini udah lumayan agak kempis sedikit walaupun belum sehat sempurna tapi si ayam masih kondisi baik ya mungkin daya tahan tubuhnya juga sehat karena ini udah ketiga kalinya kena yang pertama ngorok sembuh ngorok sembuh kalau yang ini ngorok tapi langsung ke mata ya matanya kena itu kemungkinan kemungkinan kata-kata orang-orang yang ahli itu senot mungkin ya mungkin senot katanya kalau perhatikan ayamnya ayamnya doyan pilih-pilih yang bisa dimakan baik bisa seperti itu ya untuk hari ketiga ini mudah-mudahan bermanfaat kita tunggu hari yang keempatnya salam satu hobi dari petanak abal-abal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat-sobat berdenap dimanapun kalau berada mudah-mudahan selalu dan tenapnya juga pada sehat hari ini hari keempat ayam saya terlihat sudah mulai baik seperti biasa kita ramu dulu rajikan atau ramuan yang buat tetes matanya itu agar si ayam semakin cepat pulih alhamdulillah ya sudah terlihat agak membuka matanya walaupun belum pul ini adalah bukti bahwa kencur dan bawang merah itu sangat efektif untuk ayam yang terkena sakit mata pun pilak ngorok ya silahkan coba-coba aplikasikan tapi mohon maaf apabila sobat aplikasikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya upload seperti yang ditonton oleh sobat-sobat mungkin itu adalah beberapa faktor yang pertama itu dari cuacanya memang benar-benar dari eksternalnya ataupun dari internal internal yang dimaksud itu si ayam kekebalan tubuhnya memang yang turunannya gennya gen kebanyakan yang kekebalan tubuhnya rendah ya kebetulan ini ayam kekebalan tubuhnya lumayan karena bisa dilihat dari penambahan bobotnya itu berbeda dari satu angkatannya yang 10 yang lainnya sobat-sobat bisa lihat peningkatan bobotnya juga untuk ayam ini untuk ayam abu ini di videonya peternak dan mudah-mudahan untuk video yang ini bisa menanfaat bagi sobat-sobatnya silahkan bagikan kepada temannya atau yang lainnya agar peternak makin mandiri salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati